Intro Jadi dalam kesempatan kali ini Saya akan menunjukkan Proses penambahan nutrisi pada jamur janggil ini ya teman-teman ya Dari sekian kali sudah masa panennya Saya akan menambahkan nutrisi guna untuk memuaskan hasilnya lagi Untuk itu teman-teman jangan sampai di klip videonya Agar tidak ketinggalan proses penambahan nutrisi Yang akan saya tunjukkan setelah ini Oke ini nanti videonya akan saya tunjukkan Sebelum adanya penambahan nutrisi Dan setelah adanya penambahan nutrisi Oke teman-teman mari ikuti video saya Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman ya Untuk supaya nanti ketika saya upload videonya lagi Agar tidak ketinggalan Momen penting yang ada pada jamur janggil ini Karena perawatannya ini Juga harus dijaga Dan agar tetap Pertumbuhannya itu Bisa selalu produktif Hingga masa panen yang lama Nah oke teman-teman Jadi ini adalah penambahan nutrisi Untuk jamur janggil ya Ini yang saya pegang ini adalah orea Orea ini takarannya sekitar 1 sendok ya teman-teman 1 sendok makan dan dituangkan ke dalam ember ya Ember ini ember cat Ini 1 ember penuh nanti diisi air Setelah ini kita larutkan ya Setelah itu baru kita kocorkan pada janggel Pada jamurnya itu ya teman-teman ya Agar hasilnya lebih memuaskan lagi Oke langsung saja Kita kaguk teman-teman Agar orea ini Tepat larut ya Tercampur dengan air Setelah itu nanti Prosesnya kita diramkan Pada jamur Janggel Di kumpungnya itu Nah cara penyiramannya adalah Kita menggunakan ini ya Ember kecil Wadah permen dulunya ya teman-teman ya Terus kita lubangi seperti ini Dengan paku yang kecil Nah setelah ini kita langsung Siramkan ke disini ya Nah Di pada jamur ini Langsung saja Nah seperti ini cara penyiramannya Setelah ini ya Kita Nanti Akan menunjukkan hasil Perbedaannya Setelah Penambahan Dan sebelum penambahan nutrisi Dalam video ini langsung Kita upload sekaligus ya teman-teman ya Kita ratakan teman-teman Penambahan nutrisi ini Langsung kita tunjukkan Keadaan Jamurnya Sebelum kita tambahkan nutrisi Dan setelah Kita tambahkan nutrisi Kita langsung lihat Jadi prosesnya seperti ini Teman-teman yang ingin Melakukan proses Penambahan nutrisi Bisa seperti ini ya Bisa juga Menikuti saran para ahlinya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton